Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus jugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harfi Muis terdakwa dalam kasus tersebut. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi tiba di pengadilan negeri Jakarta Pusat pagi tadi. Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang sidang. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harfi Muis. Harfi Muis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harfi mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam kesaksiannya Sandra Dewi juga membantah tas mewah yang dimilikinya merupakan pemberian dari suaminya Harfi Muis. Tas-tas tersebut adalah hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Banyak itu tas branded-branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulai. Ada Lisvitong, ada Hermes. Mungkin Kertier ada, nggak ada. Saya akan jelaskan yang mulai, satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014, ada 23, lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang memendorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini diendorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulai sebenarnya. Kalau di dalam jakwaan penutup umum kan ada 80. 88. 88 ya? Betul, tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu, saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Ya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan suami saudara? Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkai keluarga. Suami saya, betul. Istri dan anak-anak. Suami saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak, yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Tata niaga timah. Tata niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan press con. Bersama teman-teman media, saya mengatakan, suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana? Untuk batu baranya ini? Suami saya... Untuk membeli, kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya, karena ini tanda kelahiran saya, Bang Kablito. Gimana sih? Kalau terdakwa harbi muis, kelahirannya di mana? Makassar. Makassar? Ya. Kalau saudara di Bang Kablito ya? Saya putri asli Bang Kablito. Asli Bang Kablito ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Ya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara. Yang mulia. Jadi, untuk urusan timah ini, beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu. Membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal yang mulia. Saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini. Jadi saudara, apa? Suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar, yang mulia. Pak Suparta ini. Dengar dari siapa? Dari suami saya. Bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu ya. Orang yang dia sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa harbi muis juga bercerita ke saudara, nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya ini, perusahaan. Oh tidak, yang mulia. Pelaburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya. Tapi, kalau bilang mau kerja sama-sama BUMN, tidak. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengizinkan yang mulia. Saya kan enggak nanya ke sana belum. Kenapa dijawab dulu? Iya, karena saya baru tahu yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama dengan BUMN. Jadi memang Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza enggak kenal? Enggak.